Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Iwan Vila Untuk khusus video yang ini ya Tentang Yeshua Muhammad Yassin Biarlah video hasil editan dari Yul Vicar Official ini yang berbicara Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa Ada dua video sebenarnya yang saya format ini Yang satu adalah kesaksian langsung dari channelnya Bapak Perdita Yusuf Manubulu Yang mana disitu Bapak Manubulu menanyakan Apakah benar Bapak Yeshua Muhammad Yassin ini telah membakar gereja Dan di mana Dan dikonter sendiri oleh videonya Yeshua Muhammad Yassin ini di video yang lain ya Di channel yang lain Apa yang dulu dilakukan waktu dia pengakuannya Mengbakar gereja Itu dibantah sendiri oleh dia di kesaksiannya yang berbeda Jadi ini video biarlah berbicara sendiri dengan video Satu sisi dia mengatakan bahwa Waktu di Islam ada ajaran yang disuruh membakar gereja Dan lain sebagainya Tetapi Waktu dia menjadi Kristen Dia mengatakan Orang yang menjolim itu adalah orang yang membakar gereja Artinya Dia sendiri yang membicarakan dirinya sendiri Dia sedang membuka aibnya sendiri Melalui dua video yang saya format sedemikian rupa Maka dari itu Biarlah video ini Bercerita dengan sendirinya Nanti teman-teman bisa komentar Dan saya juga himbau kepada aparat pihak kepolisian Jangan biarkan orang ini berkeliaran di muka bumi Indonesia ini Karena orang ini sudah memberikan kesaksian-kesaksian Yang bisa menimbulkan perpecahan umat beragama Sekali lagi ya Untuk pihak-pihak yang terkait Mohon kiranya Si Yeshua ini Nomor rekeningnya juga ada kok Nomor rekeningnya ada Yaitu di Tak runningnya Bandeta Manubulu Di tak runningnya Yusuf Manubulu Jadi pihak kepolisian bisa melihat di sana Ada namanya BCA KPC Di KPC Jawa Tengah lah itu Kalau nggak salah Jawa Tengah Nanti akan saya share lagi ya Di KPC Jawa Tengah Saya sudah pegang itu Nomor rekeningnya Yang penting dia itu masih berada di Daerah Jawa Ya semoga saja Apa yang kita perbuat ini Bisa membantu aparat pihak kepolisian Untuk segera melakukan tindakan-tindakan Yang terukur dan terarah Karena kita percaya bahwa Pihak kepolisian itu Bekerja sangat amat profesional Oke nggak usah lama-lama Kita akan saksikan Kesaksian daripada Yeshua Muhammad Yassin Di channelnya Manubulu Dan di counter oleh videonya sendiri Yang berbeda Selamat menikmati Ya Kita bisa terhubung pada malam hari ini Dan Pak Yeshua ini Memiliki kesaksian Yang sangat luar biasa Nah sebelum kita gali Atau sebelum kita dengarkan Kesaksian beliau Mungkin Pak Yeshua Muhammad Yassin Bisa sapa sejenak penonton Youtube Pak Supaya mereka Bisa lebih hangat diskusi kita Pada malam hari ini Silahkan Pak disapa dulu penonton Youtube Shalom Haleluya Selamat malam penonton Youtube Yang diberkati Tuhan Kiranya Tuhan berkati kita semua Haleluya Ya puji Tuhan Ya Pak Yeshua Orang yang luar biasa ya Seperti yang kita sudah tulis di Apa Di pengumuman di Youtube Bahwa Pembakar gereja menjadi pendeta Ya Begitu Oke di bulan Desember Pembakaran gereja terjadi Bahkan sampai orang digerek Lohornya Lehernya saudara Sampai dibunuh dan dibakar Itu salah satu dikatakan Mati sahid dalam Islam Arti masih membela agama Mati membela nama Tuhan Nah kita sebagai anak-anak Tuhan Setelah aku yang dikasih dalam Tuhan Memang dalam hidup ini Anak Tuhan mengalami berbagai penganiaan Mengalami berbagai Penonton-penonton Youtube bisa tahu Dan bisa ini Bisa diberkati Pak Silahkan Pak Baik 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 Pak Selamat malam semua penonton Youtube Yang diberkati Tuhan Ya selamat malam Awalnya dulu Saya Dibesarkan di keluarga muslim Yang saat beragama Dan saya juga dididik Oleh orang tua saya Tentang pendidikan agama Islam Dari usia 6 tahun Sampai dengan saya Usia dewasa Bahkan saya Berapa kali mondok Di ponok pesantren Nah ketika saya mondok itulah Yang membuat saya benci Dengan orang Kristen Karena saya anggap Kristen itu kafir Iya Padahal yang kafir itu Orang yang gak berdiri Tuhan Yesus Nanti kita kaji Al-Quran nya Iya Itu Pada waktu saya Usia 6 tahun aja Saya sudah dimasukkan di Yang namanya Kalau dulu Madrasa Tidak iya Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Madrasa Tidak iya Sambil mondok Saya banyak sekali orang yang menawarkan Saya untuk kembali kepada muslim Tidak saya bilang Dengan tawaran uang dan lain sebagainya Iya Pada saat saya butuh Tapi saya gak mau Saya bilang Saya lebih baik hidup susah Dan menderita bersama dengan Tuhan Yesus Daripada saya memiliki harta yang banyak Tapi tidak ada damai sejahtera Tidak ada keselamatan Iya banyak sekali Waktu saya masuk youtube Ada nomor WA saya Keluarga saya menawarkan Saya kembali untuk jadi orang muslim Dengan imbing uang Harta Saya bilang gak mau saya Saya lebih baik hidup sekarang Menderita bersama dengan Tuhan Yesus Tapi ada jaminan keselamatan Kesaksian apa namanya Pembuka kesaksian saya Banyak kesaksian yang saya alami Ketika saya terima Yesus Sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan Yang dulunya saya membenci kekristianan Bahkan saya sampai Membakar gereja yang ada di Cita Yang itu Pak Gembalanya Pernah undang saya dua kali Pak Edi Tengkano Arti berdiri teguh apa Supaya kita tetap Mempertahankan iman kita Walaupun ikut Yesus Harus dibenci sekalipun Sudah Harus mengalami penganiaan Kadang-kadang Lagi ibadah gereja harus ditutup Dika satu penganian yang luar biasa Belum lama ini di Jakarta Banyak gereja ditutup Orang lagi ibadah Di jalan Diger di gede-gedein pengajian Dorongnya dialahkan ke gereja Ini salah satu penganian Memang ikut Yesus itu Pikul salib yang harus dibenci Luar biasa Sama dengan saya Dibenci oleh keluarga saya Berusaha Berusaha Semaksimal mungkin Supaya saya bisa Mengislamin orang Kristen Bisa mengislamin pendeta Jadi Hukum itulah didikan sekas Dulu Orang tua saya Hanya saya terima Kuji dengan orang Kristen Tapi Bencadilah Tuhan jamaah Karena Furman Tuhan mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Laha umeng Walabu wa ta'ila billah Itu pak Iya Iya Jadi Kejadian itu Tahun berapa ya pak Tahun berapa Saya terserah Tahun 99 Kalau tidak salah pak Tahun 99 ya Tahun 2000 Mereja Cita Ayam itu Kembalanya Pak Edi Tengkano Bahkan Bapak mungkin Bisa Ceritakan dulu Cita Ayam itu Posisinya ada dimana pak Supaya Penonton juga Tidak Merabah-rabah Nanti dikira Ini kesaksian yang Diada-adakan Jadi supaya mereka Tahu bahwa Cita Ayam ini Ada dimana Dan mungkin mereka Bisa cek gitu loh Gereja GPDI Supaya Benar-benar Kesaksian ini Bisa menjadi berkati Jadi Tidak ada tuduhan-tuduhan Palsu dari Dari orang-orang yang Apa Yang tidak bertanggung jawab Yang coba memutarbalikan Kebenaran pak Silahkan pak Baik Silahkan Silahkan di cek Saya itu ngajar Di madrasa Ibtidai 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 Atfal Tempat pangan Saya sendiri Ustadz M. Idris Saya ngajar Di situ Dari Muda Saya ngajar Di situ Madrasa Ibtidai Ibtidai Atfal Dan bahkan Tersekolah Di Sanawiyah Sekolah MPS Mablawan Anwar Di Paguaran Nah dari situ Saya Dari MPS Mablawan Anwar Saya melanjutkan lagi Diponok pesantren Alfikoryah Pak Kih Haji Julfikor Nah dari situ Saya melanjutkan lagi Pesantren Di Bogor Dalur Rahman Nah Kalau mau cek Silahkan cek Nah saya Di Di Cipayan Itu Daerah Kampung Kelapa Kampung Kelapa Gereja yang Saya bakar Itu Gereja yang Ada di Dekat pinggir Kereta api Seberangnya Yang dekat Dekat kali Itu Dia yang Saya bakar Jembatannya Dulu Masuk jembatan Tapi Kini Saya bakar Sekarang Puji Tuhan Itu Gereja Sudah Mewah Luar biasa Itu Kembalanya Pak Edi Tenkano Namanya Kembala Sidang GPDI Itu Dan Sekarang Saya pun Jadi Hamba Tuhan GPDI Itu Mungkin Berkat Doa-doa Orang Kristen Ya Pak Bisa Itu Handset Lebih Didekatin Kemulut Pak Itu Lubang Itunya Supaya Suaranya Bisa Agak Agak Jelas Karena Agak Pelan Suara Bapak Ya Siap Sudah Kedengar Pak Ini Lumayan Ini Pak Ya Jadi Berarti Cita Ayam Itu Ada di Jawa Barat Ya Pak Ya Jawa Barat Ya Jadi Apa Penonton Youtube Sudah Bisa Dengar Bahkan Kalau Anda Mau Penasaran Mau Cek Silahkan Ya Karena Kesaksian Yang Apa Dimiliki Orang-orang Yang Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Adalah Kesaksian Yang Benar Sesuatu Yang Tidak Dibuat Buat Tapi Memang Begitulah Riwayatnya Bahwa Pak Muhammad Yassin Di 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 Dibuat Ketat Begitu Kuat Sehingga Ini Adalah Sesuatu Memang Karya Tuhan Yang Sangat Ajaib Dan Pada Waktu Bapak Sampai Memutuskan Untuk Membakar Gereja Itu Kan Berarti Sesuatu Yang Muncul Di Dalam Hati Dan Pikiran Dengan Kebencian Mungkin Bapak Bisa Ceritakan Apakah Memang Dari Kecil Bapak Didoktrin Untuk Membenci Kekristenan Bagaimana Bisa Dibagikan Kepada Penonton Youtube Baik Penonton Youtube Yang Dibergatuh Tuhan Jadi Pada Waktu Kecil Memang Sudah Tertanam Waktu Ketika Saya Sekolah Di Madrasa Ibu Dakyat Itu Jadi Menanamkan Bahwa Yang Paling Benar Yaitu Agama Islam Karena Al-Quran Sini Mengatakan Inna Dina Indollahi Islam Sungguhnya Agama Yang Paling Benar Dan Sempurna Islam Di Luar Agama Islam Itu Tidak Ada Sempurna Jadi Saya Menganggap Orang Orang Kristen Itu Kafir Di Luar Agama Islam Itu Kafir Kenapa Karena Saya Diajarin Ngaji Itu Misalnya Kalau Kau Bisa Membunuh Orang Kafir Itu Mendapat Pahala Katanya Nah Jadi Menganggap Islam Itu Kafir Itu Kafir Gitu Loh Saya Perusaha Pada Saat Itu Ingin Mengislamkan Beberapa Pendeta Ingin Mengislamkan Beberapa Anak Tuhan Itu Tujuan Saya Dulu Supaya Saya Bisa Masuk Surga Kalau Saya Bisa Menenangin Mengislamkan Orang-orang Kristen Jangan Kan Bisa Mengislamkan Darahnya Pun Halal Gitu Saya Tidak pernah Takut Masuk Ketengah-tengah Pondok Pesantri Masuk Masjid Dan sebagainya Untuk Menyampaikan Kabar Kebenaran Saya Katakan Saya Tidak Pernah Takut Untuk Menyampaikan Kabar Kebenaran Kenapa Orang Yang Menyampaikan Kabar Kebenaran Harus Siap Menerima Pengujian Harus Siap Ditolak Itu Tujuan Saya Pada Saya Pura-pura Ibadah Pura-ibadah Saya Datang Ke Pendeta Saya Mengislamkan Pendeta Pendeta Itu Berkata Justru Agama Yang Benar Orang Yang Percaya Dan Beriman Kepada Yesus Katanya Saya Benci Dengar Kata Yesus Betul Benci 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 Sangat Benci Ini Pendeta Apa-apaan Kok Ngomong Katanya Ngomong Sembarangan Orang Yang Percaya Yesus Agama Yang Sempurna Orang Yang Percaya Yesus Saya Bila Justru Islam Yang Paling Sempurna Disitu Pada Saya Ingin Menislamkan Pendeta Tidak Berhasil Itulah Timbul Niasa Bagaimana Caranya Supaya Ini Pendeta Dan Umat Kristen Itu Mas Islam Ya Lucu Sekali Ya Si Yesua Muhammad Yassin Waktu Pengakuan Dia Masih Berada Di Islam Dia Itu Sangat Benci Sekali Dengan Pendeta Pendeta Sampai Dikatakan Itu Membunuh Orang Kafir Itu Pahalanya Surga Dan Sebagainya Tetapi Kita Lihat Ya Dari Video Yang Satunya Lagi Waktu Dia Di Kristen Dia Itu Beraninya Entah Itu Bener Atau Tidak Masuk Ke Pondok Pesantren Masuk Di Masjid Masjid Untuk Mengabarkan Kabar Injil Nah Ini Orang Ini Adakah Jaminan Ya Teman Teman Adakah Jaminan Waktu Dia Berada Di Agama Kristen Tidak Membenci Islam Tidak Juga Membakar Gereja Adakah Jaminan Itu Karena Ini Sudah Diungkapkan Jadi Pikirannya Terbolak Balik Waktu Dia Katanya Waktu Dia Di Islam Katanya Membakar Gereja Dibantah Sendiri Oleh Dia Bahwa Kami Yang Kristen Itu Kami Dijolimi Membakar Gereja Kami Dianiaya Dan Lain Sebagian Dan Lain Sebagainya Itu Jelas Disitu Dia Perkataannya Dan Dia Dengan Tegas Mengatakan Pernah Membakar Gereja Di Cita Jawa Barat Bukan Bogor Ya Cita 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 Apakah Kesaksianya Ini Benar Apakah Bohongan Ya Teman Teman Jadi Video Ini Sengaja Saya Buat Untuk Mengonter Percakapannya Dia Sendiri Yaitu Di Lain Pihak Dari Wawancara Manubulu Dengan Yeshua Muhammad Yassin Ini Mengatakan Waktu Dia Di Muslim Dia Sangat Benci Dengan Pendeta Dia Berusaha Untuk Mengislamkan Pendeta Pendeta Dan Ada Sedikit Katakanlah Ayat-ayat Yang Dia Sebutkan Saya Tidak Membahas Masalah Itu Tetapi Ini Munafik nya Orang Ini Terus Di Explore Orang Manubulu Di Kesaksian Kesaksian Yang Lain Dan Dia Sudah Punya Channel Nanti Saya Balik lagi Channel Yang Disitu Isinya Sama Isinya Di Dalam Situ Mau Membagikan Sembako Pada Hari Idul Fitri Dan Sebagainya Nanti Bihak Kepolisian Saja Yang Akan Meng Cross Dan Kalau Bisa Segera Ditangkap Orang Ini Kalau Orang Ini Tidak Ditangkap Jangan Salahkan Teman Teman Saya Saya Sendiri Saudara Muslim Mengambil Jalan Yang Mungkin Yang Terbaik Untuk Agama Saya Agama Saya Dihina Rasul Dihina Dipelintir Pelintir Dan Sebagainya Kami Sebagai Umat Yang Beragama Jelas Tidak Terima Dengan Ini Tetapi Kami Masih Percaya Dengan Pihak Kepolisian Dengan Video Ini Semoga Jeritan Suara Kami Jeritan Suara Orang Muslim Ini Bisa Didengar Agar Persatuan Anak Basah Ini Tidak Terpecah Karena Satu Orang Yang Mulutnya Seperti Ular Bercabang Dua Yaitu Waktu Dia Ada Di Kristen Dia Berani Masuk Ke Dalam Masjid Untuk Menginjili Orang Ini Kalau Ada Di Tempat Saya Ya Sudah Ayo Ngopi Bareng Aja Dengan Saya Kita Ngopi Bareng Kita Ngobrol Kita Berbicara Dikatakan Itu Bener Atau Tidak Kita Tidak Tahu Ya Teman Teman Nanti Biarlah Pihak Kepolisian Yang Akan Menangkap Dan Menginterogasi Orang Ini Bener Nggak Kesaksianya Kalau Dia Berbohong Berarti Kesaksianya Semua Bohong Dan Dia Kena Deli Yaitu Pencemparan Nama Baik Sebuah Agama Tapi Kalau Dia Berkata Jujur Maka Dia Harus Menerima Akibatnya Yaitu Dia Sudah Melakukan Tindakan Kriminalitas Yaitu Dengan Membakar Gereja Itu Yang Perlu Poinnya Disitu Ya Teman Teman Tolong Sebarkan Video Ini Viralkan Agar Yesua Muhammad Yasini Segera Ditangkap Dan Harus Bertanggung Jawab Apa Yang Diucapkan Ya Teman Teman Ayo Sebarkan Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Video Ini Agar Semakin Berkembang Dan Kita Akan Terus Bersama Menghadapi Pemlintiran Penghujatan Dari Kaum Sebelah Ini Demikian Teman Teman Semoga Sedikit Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Akhir Kata Saya Ucapkan Wabilahi Topik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh